Lomba jingle yang diadakan oleh KPU Sumbar menuai polemik usai pengumuman pemenang. Di media sosial resmi milik KPU Sumbar, hasil yang diposting tersebut mendapat komentar dari netizen, termasuk protes dari juri sendiri. Dari halaman komentar, KPU Sumbar dinilai memaksakan untuk meloloskan karya dari peserta yang tak masuk nominasi yang telah ditetapkan. Diketahui pada lomba tersebut ada sekitar 51 karya yang diterima oleh Panitia, kemudian karya-karya tersebut dinilai oleh 4 juri, ditambah satu orang dari pihak KPU Sumbar, yakni Jones Manedi, yang merupakan komisioner KPU yang ditunjuk oleh Ketua KPU Sumbar. Menanggapi polemik yang terjadi, Jones Manedi mengklarifikasi dan membantah pihaknya melakukan kecurangan dalam menentukan pemenang. Ia mengaku tidak mengenali para nominator termasuk pemenang pertama. Ia menjelaskan pada awalnya, para juri masing-masing merekomendasikan 5 karya untuk kembali diseleksi. Hingga akhirnya mendapatkan 4 nominasi yang kemudian diserahkan kepada KPU Sumbar untuk ditetapkan sebagai pemenang. Namun setelah nominasi itu diterima, juri dari KPU kembali merekomendasikan salah satu karya peserta yang dinilai layak untuk masuk nominasi. Selanjutnya rekomendasi tersebut telah disepakati dan ditanda tangani pada rapat pleno. Klasifikasi lagi dan kita perdengarkan lagi, maka terakhir muncullah tiga, di awalnya adalah tiga nominasi dan di perdebatan itu di nominasi ketiga nomor urut 27. Kemudian ketika itu saya mengusulkan ada nomor urut 23 yang saya pikir liriknya baik dan musiknya bersemangat. Dan hal itu juga senada diberikan pertimbangan juga oleh Ibu Ketua. Ibu Ketua juga menyampaikan bahwa nomor 23 itu menarik juga untuk kita dengarkan kembali. Kemudian kita perdengarkan, kita dengarkan nomor peserta 23 dan kita dengarkan nomor 27. Kemudian juri kembali bersepakat bahwa kenapa tidak kita rekomendasikan saja, kita buat saja rekomendasinya nominasinya 4. Kemudian nanti KPU Provinsi lah yang menentukan pilihan mereka terhadap jinggel tersebut. Nah hal ini yang saya pikir kemudian menjadi bias, kemudian menjadi liar di media sosial, dianggap bahwa KPU Provinsi Sumatera Berat melakukan kecurangan dalam penetapan pemenang jinggel. Padahal dalam kenyataannya kita dengan peserta itu tidak saling kenal dengan siapapun peserta yang masuk. Atas terlaksananya perlombaan jinggel, tagline, dan maskot pilkada 2024 sebelumnya, pihak KPU mengucapkan terima kasih kepada para juri yang telah membantu dalam proses penjurian dan menentukan para nominasi.